Calon Presiden nomor uru 3, Ganjar Pranowo, menyindir konsistensi 3 Purnawirawan Jenderal TNI terkait sikap politiknya yang kini mendukung Capres nomor uru 2, Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan Ganjar saat menghadiri deklarasi Persatuan Purnawirawan Polri di Karanganyar, Jawa Tengah, di mana ia menceritakan bahwa salah satu pajaran penting yang ia ambil dari sang ayah adalah sikap konsisten dan tidak mencela-mencela karena pernah ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI, meski hanya berpangkat rendah sebagai Purnawirawan Polisi Lieutenant 1. Ganjar mengingat kembali pernyataan Luhut, Agum Gumelar, serta Wiranto saat bersama-sama memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019, di mana kala itu menurut Ganjar, mereka menolak untuk mendukung Prabowo karena memiliki rekan jejak yang buruk di motor hingga berujung pemecatan dari tubuh TNI. Dengan jadi orang mencela-mencela, biasakan pikiran perkataan dan perbuatan itu satu, agar kamu nanti mengambil sikap selalu dilihat oleh rakyat, jangan mencela-mencela. Orang bisa salah, tapi ketika dalam sikap politik seringkali berbeda-beda. Dan waktu 2019, kita dalam satu kubu, mereka menyuarakan itu. Dan itu cenderah. Dan itu cenderah. Lalu hari ini dia menarik dan memberikan dukungan. Sesuatu yang tidak bisa saya jadikan panutan dengan disiplin yang diajarkan dari keluarga saya. Nah, Anda ternyata mencela-mencela. Anda bukan panutan saya. Nah, saya konfirmasi kepada para cender yang ada di sini. Dan ternyata mereka menurut, yes! Nah, inilah yang kita mesti ajarkan kepada anak-anak Buddha. Kadang-kadang politik membuat mencela-mencela. Mungkin karena jabatan, mungkin karena uang, fasilitas, sehingga orang bisa melakukan. Dan itulah makyafelis yang hari ini sedang terjadi. Maka, dalam pendidikan politik, mesti kita hindai. Kalau saya lihat, tubuhnya ada Pak Wiranto, ada Pak Agung, terakhir Pak Luhut. Kalau tidak salah, menyampaikan dukungannya. Dan beliau-beliau ada rekamannya semua menyampaikan itu. Meskipun hak politiknya saya hormati, Tapi, apakah ketiga beliau itu akan mengkoreksi omongan yang pernah dilakukan dulu? Kalau jawabannya ya, silakan dikoreksi dengan alasannya. Tapi, kalau tidak, orang pasti akan melihat yang lain.